Jalan pengambilan nomor urut DKPU calon gubernur Jawa Tengah yang disung PDI Perjuangan Andika Perkasa tiba di kantor DPD-PDI Perjuangan Jawa Tengah sekitar pukul 5 sore disusul kemudian kedatangan dari Jawa Gop Hendra Rprihadi. Pada pengambilan nomor urut nanti, Andika Perkasa dan Hendra Rprihadi rencananya akan diantar rombongan dengan jumlah sekitar 500 hingga 1000 orang. PDIP sendiri berharap bisa mendapatkan nomor urut 1 seperti paslon yang diusung di kota Semarang. Ya diharapkan kalau kota Semarang ini 1, provinsi ya tentunya kita inginkan linier 1 angka 1. Sehingga kita memudahkan untuk sosialisasi ke masyarakat dan di tagline seperti Semarang 21, Jawa Tengah 21 itu bisa masuk. Untuk sesuai harapan kami. Nanti rencana berapa rombongannya? Rombongan kita tidak banyak ya karena memang tidak boleh banyak iring-iringan. Sesuai kesempatan nantikan KPM dan tim paslon, kita sekitar 500 sampai 100.000. Jadi kita memang tidak ada persiapan untuk itu karena memang kesempatannya tidak ada rombongan iring-iringan. Termasuk kesenian nanti di sana? Nah kesenian di sana nanti untuk menghibur, nanti menyambut paslon datang untuk kemulian nomor urut nanti. Pak Ganjar datang? Pak Ganjar mudah-mudahan datang ya kalau tidak ada acara ya. Kita undang juga untuk bisa mendapingi paslon, pak amika, dan pak ini. Kita berkumpul di depan koda selanjutnya kita berjalan besar. Seperti diketahui pada kontestasi Pilkub Jateng, PDP mengusung sendiri pasangan calon mereka yaitu Andika Perkasa dan Hendrar Prihati. Sementara di Kota Semarang, PDP mengusung kader internal Agustina Wilujem berpasangan dengan Segda Kota Semarang, Iswar Aminudi. Praha Yudha Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.